Pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong mengaku mendapatkan tawaran melatih negara lain. Hal ini diutarakan Shin Taeyong setelah kesuksesannya membawa Timnas Indonesia mengukir sejarah lolos 16 besar Piala Asia 2023. Ternyataan itu diunggapkan Shin Taeyong dalam wawancara dengan media Korea Selatan Sport Gyeonghyeang pada Senin 29 Januari. Ketika ditanya apakah tawaran itu datang dari rival Timnas Indonesia di kawasan Asia Tenggara, Shin Taeyong memastikan tawaran datang dari luar ASEAN. Meski demikian, Shin Taeyong mengisyaratkan bahwa Indonesia tetap jadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan. Kontrak Shin Taeyong berakhir pada Juni 2024. Bila Shin Taeyong benar-benar tergoda untuk menerima tawaran tersebut, pelatih asal Korea Selatan itu bisa ambil jalan pintas. Caranya dengan memutus kontrak dan membayar penalti. Hal tersebut sah dan sesuai dengan klausul perjanjian. Namun Shin Taeyong tidak mau melakukan hal itu. Yang ingin komunikasi dengan Timnas Indonesia tetap jadi yang utama. Timnas Indonesia tetap jadi prioritas pertama Shin Taeyong dalam menentukan masa depan. Shin Taeyong sudah memenuhi target 16 besar di ajang Piala Asia. Namun menurut Erick Thohir, satu hal lagi yang patut dinanti dari Kipras Shin Taeyong adalah penampilannya saat membawa Timnas Indonesia U23 berjaya di ajang Piala Asia U23. Tonamen tersebut sekaligus jadi ajang kualifikasi Olimpiade. Namun pada satu sisi Erick Thohir juga tak bisa berbuat banyak jika Shin Taeyong memiliki rencana lain usai kontraknya bersama Timnas Indonesia kelar pada Juni nanti. Shin Taeyong dikontrak PSSI sejak akhir 2019 dan mulai aktif bertugas sejak awal 2020. Dengan segudang tugas yang ia dapatkan, Shin Taeyong terbilang mendapatkan penilaian positif dari penggemar Timnas Indonesia. Shin Taeyong disebut punya peran besar membenahi dasar-dasar sepak bola di Timnas Indonesia termasuk soal fisik dan taktik. Shin Taeyong juga berjasa besar memberikan kesempatan tampil pada pemain muda seperti Pratama Arahan dan Marcelino Ferdinand. Buah keputusan Shin Taeyong bahkan membuat sekuat Garuda kini punya tim nasional dengan rata-rata usia pemain yang masih sangat beliak. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.